Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan sholatnya ibu terlebih dahulu Allahumma salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi dengan ibu siapa dari mana saya hamba Allah dari Sulawesi baik silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya dari mana dari Sulawesi saya mahasiswa bercadar dengan jurusan yang saya ambil itu terbangkan syariah sebentar micnya enggak dijauhkan sedikit semuanya suaranya stabil Oh iya gimana saya mahasiswa bercadar buah mahasiswa bercadar baik dengan jurusan yang yang saya ambil itu jadi kami terbangkan syariah jurusan terbangkan syariah baik terus Oh terus sekarang saya bingung lanjut kuliah atau tidak karena berpikir nanti jadi kami yang saya ambil sebentar suara anda kurang stabil jadi kami kurang bisa mendengar dengan baik gimana sekarang Hai sekarang saya bingung Bu ya Hai sekarang saya bingung Bu ya Nah itu sudah suaranya kayak gitu posisi mikirnya seperti itu ya saya mau lanjut kuliah atau tidak itu karena saya berpikir nanti kedepannya mungkin ilmu saya itu tidak saya gunakan karena di sisi lain saya bercadar dan mungkin bang-bang tidak akan menerima kalau ada pegawai yang bercadar seperti itu Bu ya nisya terus terus yang saya mau tanyakan kepada Bu ya sebenarnya wanita itu yang lebih utama itu atau lebih baiknya di rumah atau bekerja Bu ya Hai baik Masya Allah Terima kasih jawabannya Bu ya sama-sama insya Allah yang pertama adalah masalah pendidikan anda dilihat Hai yang jelas ini hasilnya dulu ya supaya anda bisa mempersiapkan anda menuju hasil hasilnya begini kalau anda punya keahlian dalam ilmu perbankan jangan sampai berkata tidak ada yang mau dengan anda kalau memang anda berkualitas orang tidak melihat cadar melihat kualitas anda dong apalagi saat ini banyak bang-bang syariah yang sudah betul-betul ingin nerapkan syariah di dalamnya banyak yang menerima anda sealkan anda memang punya potensi dan punya keahlian nggak usah ragu cadar tidak menjadi sebuah penghalang kok bahkan orang itu yang profesional yang orang yang memang serius itu malah lebih dipercaya dengan orang bercadar semestinya seperti kisah-kisah dulu ada seorang wanita Indonesia yang belajar di Perancis dengan cadarnya ternyata dikakumi oleh para dosennya kenapa Hai karena ini menunjukkan dia serius dengan agama kalau serius dengan agama pasti serius dengan pelajaran maka ternyata betul wanita terlalu sukses dengan pendidikannya Hai nah jadi anda serius dengan agama insya Allah serius dengan pelajaran urusan pekerjaan banyak pekerjaan yang bisa nerima anda kalau betul dan memang kita juga memerlukan Hai tenaga-tenaga yang ngerti tentang syariah yang akan di ajak berjuang di lembaga-lembaga keuangan yang syariah ini yang pertama jadi Anda nggak usah kalau memang kedepannya Anda kalau Anda sudah tahu seperti ini Anda tinggal lihat apakah Anda mau menuju ke sana atau Anda pengen berhenti ingin menuju ke ke yang lainnya itu suka-suka kepada Anda tinggal Anda diskusi kepada orangtua jika orangtua mendukung Anda melanjutkan melanjutkanlah Anda tetap jaga akhlak Anda jika ternyata orangtua Anda setuju terus mau kemana setelah itu Anda bukan Anda nongkrong di rumah mungkin Anda akan belajar ilmu agama dan seterusnya ini jadi boleh Anda melanjutkan boleh tidakpun boleh intinya tujuan Anda harus Anda jelaskan baik kemudian wanita yang terbaik itu bagaimana bukan yang terbaik artinya pada dasarnya bicara yang terbaik bisa saja wanita yang berjuang bekerja itu menjadi yang terbaik karena apa melihat suaminya adalah tidak bisa bekerja suaminya jadi beda-beda antara orang dengan orang cuman begini pada dasarnya seorang wanita itu adalah duduk manis cantik di rumah karena dia mengemban amanat yang besar menjaga amanat suami rumah dan semua yang ada di isinya termasuk di dalamnya adalah anak-anaknya ini adalah seorang wanita dan di jihadnya di situ pada dasarnya begitu maka agar ada keserasian suami bekerja di luar untuk mencari rizki wanita yang menjaga di rumah dengan anak-anak nah ini seharusnya seperti ini tapi lihat sebagian orang dengan kesibukannya dia bekerja cari duit tak taunya anaknya dikasihkan seorang pembantu yang tidak punya pendidikan bayar juga ini kan orang bingung daripada dibayarkan ke orang mending saja dia sendiri menangani karena lebih maksimal dengan anak cuma kadang seorang wanita harus melakukan sebuah pekerjaan untuk menutupi kebutuhannya ini babnya beda pada dasarnya begitu wanita itu adalah duduk manis dan cantik di rumah hanya untuk suami dan itu keindahan yang sesungguhnya nggak capek itu pada dasarnya cuman kadang seorang wanita menjadi lebih baik dia bekerja misalnya karena ada kita menemukan wanita yang harus bekerja kenapa karena dia hanya ada ibundanya saja sudah setengah sakit-sakitan yang memberi nafkah tidak ada saya lihat wanita itu bekerja subhanallah dan dia belum menikah nah kalau kasusnya begini dia mulia dengan bekerja semacam ini dan bekerjanya pun terhormat yang menjadi masalah kan si dia itu suaminya sudah kaya dan cukup takutnya dia masih keliling kerja keluar ke sana kemari ini kan bermasalah suaminya suruh menyuruh dandan yang cantik saja di rumah dia yang nggak mau kakinya berulat jalan terus ini kan bermasalah ini adalah wanita yang salah dalam berfikir dia tidak mengerti makna keindahan yang sesungguhnya cuman ada sebagian wanita menjadikan pekerjaan itu hanya iseng saja tapi maksimal kepada suami baik semoga anda faham bahwasanya anda bisa memilih langkah anda ke depan mungkin anda adalah menjadi orang yang sangat tidak pernah keluar karena dicukupi suami dan semoga ini dan semoga wanita berakal sehat akan lebih memilih doa ini kadang kita sering ya guyonan tapi ya beneran juga kita guyonan dan sebagian wanita itu doanya salah dia kuliah belajar kemudian setelah selesai kuliah minta doa ke kiai-kiai ustad tolong ustadz doakan saya sudah kuliah ini dapat ijazah semoga dapat pekerjaan saya pengen bantu keluarga saya masya Allah niat yang baik dia berdoa begitu ya Allah berikan kepada saya pekerjaan yang layak ya Allah agar saya bisa bantu keluarga saya tak tahu dikabul oleh Allah dapat pekerjaan dia bisa membantu keluarganya bagus kan coba dia mengerti doa satu dikabul doanya begini ya Allah kirimkan kepada aku suami yang bisa mencukupiku sehingga aku bisa membantu keluarga dan aku gak usah capek enak ini cuman doanya salah cuman satu dikabulnya jadi kalau doa yang bener ini ya Allah kirimkan suami yang mencukupiku menyayangiku sehingga aku bisa membantu keluarga ku semuanya enak aminnya dikabul oleh Allah ini sebenarnya akal sehat akan ngomong begitu jadi anda maksud kami begini pada dasarnya wanita itu di rumah itu bukan bukan berarti harus di rumah semuanya ada sebagian yang harus bekerja karena sebuah dituntutan sebuah kebutuhan maka bagi dia adalah mulia karena apa di rumahnya ada ibundanya yang sakit punya adiknya yang harus sekolah punya Masya Allah punya nenek juga yang sakit sementara gak ada yang menafkainya lalu dia bekerja Masya Allah wanita hebat jangan sampai derahkan wanita semacam ini maka gak mutlak wanita di rumah yang paling bagus yaitu kesombongan nanti di rumah dilihat kondisinya keadaannya dong seperti itu semoga anda dimuliakan oleh Allah dan semua yang menyaksikan yang mendengar yang hadir dimuliakan oleh Allah mulia di dunia dan mulia di akhirat Allah anda beruntuh anda bersama ama ada di akhirat kami mengatakan